PEMBICARA 1 Sepeninggal Sultan Hamengkubwono III pada 3 November 1814. Putranya yang masih belia, yaitu Gusti Radenmas Ibn Jarod, pada tahun yang sama dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta, dengan gelar Sultan Hamengkubwono IV. Dari waktu ke waktu, Sri Sultan semakin beranjak usia. Ketika melaksanakan upacara Kitan pada tahun 1815, Pangeran Diponegoro sendiri yang menampingi adik tirinya itu turut menutup mata Sultan dengan tangannya saat dilakukan prosesi Kitan. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Sultan Hamengkubwono IV digambarkan seolah Prabu Kresna dan Pangeran Arjuna. Bahkan, tak jarang, terkadang Diponegoro datang jauh-jauh dari Tegal Rejo ke Keraton Yogyakarta untuk memberi pendidikan budi pekerti kepada Adinda Sultan. Pada tahun 1816, akhirnya Sultan Hamengkubwono IV mengungkapkan bahwa ia berniat untuk menikah. Sri Sultan Muda memang tengah dalam keadaan cemerlang. Ketampanannya meningkat seperti sekuntum bunga yang hampir mekar. Dan perempuan yang menjadi pujaan hatinya adalah Raden Ajeng Sepuh, putri dari Mendiang Patih dan Urejo II yang terbunuh di era pemerintahan Sultan Hamengkubwono II. Maka, Residen John Crawford segera berbicara dengan Sri Sultan, Ratu Ibu, dan Nenek Sultan, yaitu Ratu Ageng. Menyatakan bahwa pernikahan antara Sri Sultan dengan Raden Ajeng Sepuh harus segera dilangsungkan, sesuai dengan keinginan Letnan Gubernur General Thomas Stamford Raflas. Dalam pembicaraan itu, disepakati bahwa upacara pernikahan agung akan dilaksanakan pada bulan Jumadil akhir atau sekitar bulan April-Mei tahun 1816. Catatan mengenai pernikahan Sultan Hamengkubwono IV ini terdapat pada bagian akhir dalam Babat Bedahing Ngayogyokarto. Sebuah memoar panjang yang berfokus pada masa pemerintahan penjajah Inggris di Yogyakarta. Karya Bandoro Pangeran Aryo Panular, salah seorang putra Sultan Hamengkubwono I, yang terkenal santun dan cerdas. Pangeran Panular mengisahkan ketika berlangsungnya pernikahan agung, keadaan Kesultanan Yogyakarta amat sangat makmur, serta hati setiap orang tampak sejuk dan tenang. Kerajaan telah sedikit pulih setelah mengalami invasi dan penjarahan yang dilakukan oleh penjajah Inggris sekitar 4 tahun sebelumnya, yaitu pada pertengahan bulan Juni 1812. Terima kasih telah menonton! Dari catatan Pangeran Aryo Panular, diceritakan bahwa pengumuman pernikahan Sultan Muda menjadi pembicaraan besar di Kesultanan. Rakyat, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia dan kalangan, dari berbagai penjuru negeri, datang ke Kutogoro Yogyakarta untuk menyaksikan rangkaian upacara pawiwahan agung raja mereka. Sebab, selama ini, rakyat Yogyakarta belum pernah mendengar atau menyaksikan tentang perkawinan seorang Sultan Muda yang bertahta. Itulah yang membuat masyarakat menjadi sangat ramai dan antusias. Maka, Kraton Yogyakarta beserta segenap penghuninya seketika menjadi sibuk mempersiapkan berbagai hal untuk upacara pernikahan Sultan. Pangeran Panular menggambarkan para perempuan Kraton yang bertugas mempersiapkan upacara, tak ubahnya seperti para bida dari kayangan. Mereka semua bekerja siang malam, bahkan istri Tumunggung Tanjin Sings Codiningrat, yang merupakan seorang Jawa, turut mengambil posisi bersama para putri sepuh Kraton. Dan di luar Kraton, Raden Patih, para bupati, pejabat, serta kerabat istana berkumpul di bawah sebuah tarub atau kanopi sementara. Para kerabat Kraton yang lebih muda datang dari kediaman mantan putra mahkota kebangsal Sri Manganti untuk melakukan caos bekti. Atribut dekorasi upacara disiapkan di Bangsal Sri Manganti dan Bangsal Ponconiti, serta di Bangsal Witono dan Bangsal Siti Hinggil, begitu juga di Bangsal Magangan yang berada di Kraton bagian selatan. Di Masjid Agung, hiasan tirai dan kanopi serba putih dipasang di Serambi, seperti ketika upacara garebek mulut Tahundal. Di sana, para ulama tengah memanjatkan doa untuk kelancaran dan keselamatan rangkaian upacara pernikahan. Lantunan doa itu berbaur dengan bunyi irama gamelan sekati yang ditabuh di pagongan masjid. Selanjutnya, Ratu Ibu keluar dari Kraton dan pergi menuju ke Patihan dan Urejan, bersama Ratu Ageng, Ratu Angger, dan cucunya, sang calon pengantin perempuan, yaitu Raden Ajeng Sepuh. Ia dititipkan kepada Patih dan Urejo Tiga yang diberi tanggung jawab untuk mendampingi pengantin perempuan sampai hari pernikahan. Pada hari Minggu pagi, tanggal 12 Mei 1816, semua seserahan atau hadiah pernikahan dibawa menuju ke Patihan dengan menggunakan joli atau tandu kotak kayu jati. Sepanjang jalan, sangat ramai masyarakat yang menonton. Ketika arak-arakan pembawa seserahan melewati jalan Malioboro, gamelan yang ditempatkan di salah satu sisi jalan pun dimainkan untuk memberi hormat. Ketika sampai di Kepatihan, Pati dan Urejo menyerahkan seserahan itu kepada calon pengantin wanita. Digambarkan, acara resepsi di Kepatihan berlangsung elok dan para utusan keraton dijamu dengan hidangan kecil serta minuman. Pada esok harinya adalah puncak upacara pernikahan agung, di mana kesibukan besar terjadi di istana dan masyarakat pun berbondong-bondong memadati keraton dan sekitarnya. Hari Pernikahan Sang Sultan Muda, ditetapkan pada Senin Wage, tanggal 15 Jumadil akhir tahun 1743 Jawa, atau tanggal 13 Mei tahun 1816 Masehi, dengan Sengkolo, Awarno Suci Tunggang-Tunggangan Inggrat. Ketika berlangsungnya pernikahan agung, Semarak menyelimuti keraton beserta isinya. Di Bangsal Pagilaran, para pejabat hadir dengan memakai busana berseri-seri. Ketika Sultan Hamengku Buwono IV selaku pengantin pria keluar dari dalam kedaton, terasa kegemparan di kalangan para kerabat dan pejabat yang sudah hadir di Seri Manganti. Dan di luar keraton, tepatnya di alun-alun utara, para pasukan sudah berbaris dengan siap berjajar membentuk formasi yang sama ketika upacara Garebeng. Tidak ketinggalan, masyarakat dari segala macam usia turut memadati lapangan luas itu. Di gerbang kamandungan, Sri Sultan menunggu sejenak untuk selanjutnya melangkah bergandengan tangan dengan Residen John Crawford diiringi oleh para manggung yang membawa regalia alias ampilan kaprabon. Sri Sultan ketika itu mengenakan busana berwarna putih dengan kampuh dan bawahan kain batik panjang serta mengenakan kuluk terawang. Pangeran Panular menggambarkan wujud Sri Sultan yang begitu cemerlang sangat berwibawa seperti kakeknya Sultan Hamengkubuwono II. Dengan langkah agung, Sri Sultan dan para pengirinya bersama Residen Crawford berjalan menuju Siti Hinggil dan kemudian tiba di Pagelaran di mana Sultan lalu naik ke dalam tandu khusus dan berangkat menuju Masjid Agung. Residen, para pejabat Inggris Adipati Pakualam serta para pembesar Jawa juga turut mengiringi hingga ke Masjid. Ketika Sultan melewati alun-alun utara, para prajurit dengan sigap membunyikan tambur dan orkes serta melepaskan tembakan meriam penghormatan sebanyak 17 kali. Setibanya Sri Sultan di halaman Masjid Agung, beliau turun dari tandu melewati kolam wudu dan sekali lagi bergandengan tangan dengan Residen Crawford menaiki tangga menuju Serambi Masjid. Di sana, John Crawford memanggil koleganya yaitu John Hayland yang merupakan asisten Residen Kedu. Sementara itu, para pejabat Inggris lainnya tetap menunggu di halaman Masjid bersama Adipati Pakualam dan kedua putranya yang mengambil tempat duduk di bawah salah satu kanopi. Di Serambi, Sri Sultan tetap berdiri menunggu semua pejabat serta kerabatnya untuk masuk dan duduk secara teratur. Saat melihat kedatangan Pangeran Aryopanular di dekatnya, Residen Crawford mengulurkan tangannya untuk memberi salam, sebuah sikap yang langsung ditanggapi dengan ramah oleh sang pangeran. Begitu semua pejabat dan kerabat keraton sudah berkumpul di Serambi, Sri Sultan dan Crawford memasuki ruang utama Masjid Agung di mana beliau disambut oleh penghulu kesultanan, para pejabat masjid, para ulama, serta para haji yang baru pulang dari Mekah. Di dalam ruang utama masjid, di dekat mihrab, disediakan permadani dan bantal khusus yang berada di dalam sebuah kerobongan terbuka berhias serba putih sebagai tempat Sri Sultan untuk duduk menghadap penghulu. Di sampingnya, duduk pula Residen Crawford bersama asisten Residen Heiland. Dan di sekitarnya, duduk para kerabat keraton, termasuk pangeran panular yang mengambil tempat cukup dekat dengan Sultan. Setelah semua siap, selanjutnya dilangsungkan upacara ijab pernikahan. Wali dari pengantin perempuan, yaitu Raden Mertodi Wiryo, salah satu adik mendiang Pati dan Nurejo II, maju dan memberikan paningkah kepada penghulu. Penghulu lalu berdiri di hadapan Sultan, yang kemudian beranjak meninggalkan bantal duduknya, dan dengan tenang memberikan jawaban atas paningkah atau kontrak pernikahan itu. Setelah disahkan, Sri Kawin atau Mas Kawin senilai satu tahil secara resmi disampaikan. Upacara ijab kemudian diakhiri dengan pembacaan doa oleh penghulu. Setelah itu, para kerabat keraton maju satu persatu memberikan selamat kepada Sri Sultan. Usai pangeran Ngabehi memberi selamat. Pangeran panular dengan sebal memperhatikan beberapa pangeran senior, yang tidak lain adalah Mangku Bumi, Mangku Kusumo, serta Diponegoro, yang beranjak maju dan saling berdesakan. Masing-masing saling berebut untuk mendekati Sultan. Bahkan, panular sampai mengibaratkan mereka seperti orang kebanyakan yang sedang berkelahi memperebutkan udik-udik uang logam 10 sen. Perilaku tidak mendidik yang disaksikan orang banyak itu membuat pangeran panular merasa malu untuk maju memberi selamat kepada Sultan, menjadikannya hanya terdiam merenung sembari menunggu isyarat untuk menghadap. Sementara itu, ketika para pangeran senior dan sekalian kerabat mengucapkan selamat kepada Sultan Hamengkubuwono IV, Adipati Pakualam tampak tetap duduk diam dengan kepala tertunduk. Begitu kerabat senior yang lebih tua selesai memberi selamat, Sri Sultan memberi isyarat kepada pangeran panular untuk maju. Namun, panular merasa masih sungkan dan tetap duduk di posisinya. Sampai para kerabat keraton yang lebih muda mengerumuni Sultan dan mengucapkan selamat hingga masing-masing keluar dari ruang utama masjid. Barulah pangeran panular maju dan menjabat tangan Sri Sultan, memberikan selamat atas pernikahannya, serta menjelaskan kepada Sultan atas sikap kerendahan hatinya tadi. Munculnya Sultan Muda yang baru menikah itu dari Masjid Agung seketika dihormati dengan tembakan meriam 17 kali oleh para prajurit. Usai berjalan melewati alun-alun, Sultan Hamengkubuwono IV dan rombongan kemudian tiba di Kedaton, di mana kemudian dilangsungkan Pesta Hondrowino di Bangsal Kencono. Jamuan dihidangkan dan Sri Sultan menikmati makanan dan minuman bersama Residen Crawford, para pejabat Inggris, Adipati Pakualam, serta para kerabat senior keraton. Sementara, kerabat keraton yang lebih muda tetap duduk di Bangsal Sri Manganti sampai mereka akhirnya bubar dengan sendirinya tanpa turut merasakan jamuan. Di Masjid Agung, penghulu dan sekalian ulama sibuk menikmati hidangan yang disediakan oleh Sultan. Selanjutnya, Nenek Sultan menjemput Raden Ajeng Sepuh di Kepatihan. Menaiki Tandulawak, sang pengantin perempuan kemudian dibawa ke keraton, dikawal para prajurit dan abdi dalem, serta penari edan-edanan sebagai penolak balah. Setibanya dikedaton oleh para ibu dan Nenek Sultan, Raden Ajeng Sepuh lalu dipertemukan dengan Sultan Hamengkubuwono IV di Serambi dalam Agung Proboyakso. Dan yang terakhir, di Kepatihan Danurejan, diadakan pembagian uang rupiah Jawa kepada orang-orang yang sudah turut berpartisipasi dalam upacara pernikahan Sultan, yang diantaranya termasuk para pejabat kesultanan, kerabat keraton, serta pegawai kareksidenan. Rangkaian upacara pernikahan Agung itu kemudian ditutup dengan pergelaran wayang kulit di keraton. Setelah menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IV, Raden Ajeng Sepuh pun mendapat kedudukan sebagai permaisuri dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Sekitar 4 tahun kemudian, Pada tanggal 20 Januari 1820, Adipati Paku Alam I meletakkan jabatannya sebagai wali sultan. Membuat Sultan Hamengkubuwono IV akhirnya dapat pemerintah secara penuh, meski masih berada dalam pengaruh Ratu Ibu dan Patih Danurejo. Hanya berselang 2 tahun sejak Sri Sultan menjalankan pemerintahan secara mandiri, beliau meninggal dunia pada 6 Desember 1823, ketika masih berusia 19 tahun. Yang menjadi penerusnya sebagai Sultan Yogyakarta adalah putranya dengan Ratu Kencono, yaitu Gusti Raden Mas Gatot Menol, yang bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.